Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yisi Sintawati Yang rajin berbagi tips-tips dekorasi Oke sahabat bunda kali ini saya mau membahas Untuk pertanyaan dari sahabat bunda Yang muncul di video saya sebelumnya Oke ada video saya sebelumnya Disini saya akan simpan linknya Disini ini membahas tentang Bagaimana mendekorasi Kue belajar dekorasi kue Menggunakan dami stereofo Jadi untuk sahabat bunda yang mau Belajar menghias kue Bisa menggunakan dami dulu Stereofo jadi gak langsung di kue beneran Dan bisa dicoba menggunakan dami Nah ini ada beberapa pertanyaan yang muncul Dari para sahabat bunda Oke saya bacain dulu ya Pertanyaan yang pertama itu Ada dari kakak Melah Lim Melah Lim bertanya Halo kakak mau tanya Kakak krimnya kalau buat dekor daminya Supaya bisa disimpan apa bisa Supaya tahan lama Nah bisa banget ya sahabat bunda Jadi sahabat bunda yang mau belajar Untuk mendekorasi menggunakan dami Saran saya bisa membeli buttercream Yang sudah jadi instan di toko-toko bahan kue Itu banyak banget ya Dan itu tahan lama Jadi bisa disimpan berbulan-bulan Jadi kalau kita mau buat pajangan Itu bisa banget tahan lama Saya biasa dekor terus saya simpan Kalau gak saya bongkar lagi Itu bisa saya tahan sampai 2-3 bulanan bahkan lebih ya Dan gak berjamur Jadi dia tetap tampilannya tetap oke Untuk dipajang, di showcase Itu aman banget Bisa banget Oke Ada lagi pertanyaan yang masuk lagi Ini dari Lina Suprianto Lina Suprianto Oke Kak apakah gabusnya bisa dipakai beberapa kali Dan cara bersihinnya gimana Oke untuk serofoam ini bisa dipakai berkali-kali Jadi sahabat bunda jangan begitu dekor Selesai gak dipakai langsung buang gitu ya Jangan banget Sayang banget Nah untuk serofoamnya sendiri Sahabat bunda bisa angkat lagi buttercreamnya Kemudian bisa dicuci serofoamnya Karena dia biasanya kalau kita dekornya Buttercreamnya berwarna-warni Itu nempel ya warnanya di serofoam Jadi harus dicuci dulu Pakai sabun bersih Kemudian kita jemur Nah memang cara ini Itu akan meninggalkan sedikit noda Dan kalau gak kering banget Itu akan berjamur Seterofoamnya Jadi saran saya bisa menggunakan plastik dulu Plastik wrapping Jadi si sterofoamnya Dilapisi dulu dengan plastik wrapping Baru kita cover dengan buttercream Oke tapi ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari sahabat bunda ya Oke terus dia nanya nih dari Kak Juli Kak Juli nanya Apa buttercreamnya bisa nempel bun Kalau pakai plastik wrapping Apa gak licin gitu ya pertanyaannya Jawabannya bisa banget ya Jadi si buttercream itu bisa menempel di plastik wrapping Hebat ya Dan ini tuh lebih gampang dalam pembersihannya nanti Jadi tinggal diangkat aja gitu Dan ini tidak akan meninggalkan noda di sterofoam sahabat bunda Jadi aman bisa dipakai berkali-kali Sterofoamnya tidak bernoda Oke dan kali ini saya akan menunjukkan Gimana caranya bersihin sterofoam yang sudah dipakai untuk belajar dekor Oke disini ada cake yang sudah saya dekor Yang ini bukan cake sorry Dummy Sterofoam yang sudah di cover ya Dan ini sebelumnya saya simpan di freezer Nah setelah bekuk Ini bekuk ya tuh Jadi kita bisa mudah untuk membersihkannya Oke kita tinggal angkat aja Ini terlihat di dalamnya Sterofoamnya bersih Tinggal dibongkar aja Terima kasih telah menonton Ini saya kasih lem tembak ya Jadi dia kuat posisinya Nah kalau sahabat bunda mau repi Ini dipastikan gak ada yang bagian yang kebuka-buka gini ya Jadi semuanya harus terikat pencang Dirapihkan lagi Kalau ini mau dipakai lagi Jadi kalau mau memastikan agar pencang Tidak betul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah bagian seluruhnya sudah rapi Oke setelah bagian seluruhnya sudah rapi Sekerima yang tadi juga Sekerima yang tadi juga sahabat bunda jangan dibuang ya Jadi biasa saya start dari warna-warna yang tidak terlalu pukat Jadi nanti bisa ditambahin lagi pewarnanya Kita bermain di hijau muda Naik lagi ke hijau tua Seperti itu seterusnya ya Kalau mau ganti warna Kita mau trial-trial pakai warna apa juga bisa Nah sahabat bunda tinggal berkreasi sesuai imajinasi Mau dicampur-campur warna apa Disinilah tempatnya untuk kita belajar Jadi nanti ketika kita sudah menerima orderan ya Sahabat bunda Insya Allah tidak mengecewakan konsumen Karena kita sudah terlatih untuk mendekorasi cake yang rapi Oh iya si gabus ini juga bisa dipakai Untuk sahabat bunda ketika menerima pesanan mungkin ya Dari customer itu yang mau Cake-nya itu tampaknya besar gitu ya Jadi tinggi Jadi dia bisa juga diakali dengan Dummy dulu di bawahnya Kemudian baru kue aslinya di bagian atasnya Itu untuk menghemat biaya juga Mungkin customer-nya juga perlunya Kuenya gak gede-gede amat Tapi pengen tampilannya yang wow gitu kan Yang cetar, gede Nah ini juga bisa jadi salah satu alternatif Nah cake-nya udah selesai nih di cover Gimana tidak terlalu sulit ya sahabat bunda ya Nah untuk dekorasi atasnya Sahabat bunda bisa mengkreasikan Dengan bunga-bunga cantik Atau hiasan-hiasan lainnya Nah untuk bunga cantiknya ini Saya sudah pernah membuat tutorialnya sebelumnya Nanti link videonya akan saya simpan juga di deskripsi Untuk bikin tulisan juga tips-tipsnya Saya sudah pernah lho bikin videonya Nanti linknya juga akan saya simpan di deskripsi Oke sahabat bunda Semoga tips ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Saya sudah men naive BANG 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 Terima kasih telah menonton!